Halo teman-teman, selamat malam, balik lagi di channel favorit kalian, channel Nasutoko Satsu, channel yang mereview mainan dan kadang membahas atau membuat konten komik ya, yang pasti komik legal yang bisa kita temukan di toko buku Gramedia dan mungkin bisa kalian temukan di marketplace yang teman-teman suka. Oke, kita zoom out sebentar, nah oke guys, sebelumnya apa kabar teman-teman semua, apa kabar, semoga teman-teman selalu dalam kondisi yang baik-baik saja, selalu dalam sehat dan jangan lupa untuk protokol kesehatan, pakai masker dan cuci tangannya guys, jangan lupa ya, oke. Oke, guys, gue akan mereview ini dia, yang gue sudah tunggu-tunggu, oh my god, ini gue suka banget sama ceritanya Buku Dake Gainemachi oleh si Keisande, Keisande ini pernah juga bikin komik, level komik juga, kalau nggak salah namanya Kamiya Dori ya, dan gue belum punya, nanti gue akan coba beli, oke guys, ini dia Erase Volume 9, gambarnya gini aja, putih, tapi ada gambar orang ini, gue nggak tau ini siapa, ada topiknya lepas, jadi mungkin juga sedang dalam kondisi hujan, tampak belahangnya, eh, sampingnya, oke, ini guys, adult komik ya, 18 plus, harga 50 ribu, wow, dan ini dia, kita lihat ini, oh ini mah, si ini guys, si Airi, si Airi ya, Airi temannya si itu, si Satoru, saat itu Kenya, saat itu Airi, saat itu Satchiko, saat itu Hinazuki, Sementara Satoru, tengah berjuang keras, sedangkan mempertorkannya waktunya, apakah yang dipikirkan dan dirasakan orang-orang di sekitarnya, inilah spin-off, resmi, Airi, yang menggambarkan ikatan Satoru dan teman-temannya, yang tidak sempat digambarkan Keisande B, dalam kisah utamanya, nah nih, Apa ini guys, ada petunjuknya, ada titik dua, nah, R, ada E, enak E, ada titik dua, oke guys, kita langsung aja unboxing, wow, ini cerita, pasti bagus guys, endingnya guys, Betulnya gue sendiri, gak akan menonton, endingnya sampai, apa, endingnya sampai, episode terakhir, karena gue belum baca comicnya, dan kalau gak salah tuh ada tuh si, lagu openingnya ya, yang nyanyi tuh Asia Kung Fu gitu loh, yang pernah bikin lagunya Naruto, lagunya gini guys, Gitu guys, oke, gue mau zoom dulu guys, comicnya guys, karena musim baru, Wah, nikmat ya guys, bawahnya, bawah toko buku, kita akan lihat, sedikit aja, spoiler, sedikit saja ya, Gokunaki Gainamachi kan betul, Dari 2017, baru terbit, kamat 2021, Ini dia, Shisatoru, sama si Airi, Spoiler sebentar guys, Nah, oke, teman-teman, kasih saya waktu mau baca, jadi setelah gue baca comic, 9, kita akan kumpulkan semua bukunya, dari comic, 9, dan kita akan bahas sampai lengkap, Pengal, apa, pandangan gue, Dan seperti apa, gue akan membahas, atau menyampaikan kepada teman-teman semua, mungkin bisa, teman-teman bisa terhibur, atau menambah wawasan, atau kalian tertarik untuk beli setelah menonton video ini, ya bagus, ya oke, guys, kasih waktu gue untuk membaca komiknya sebentar ya, Oke, teman-teman, saya sudah baca komik E-Rest, volume 9, Sebelum gue menceritakan sama teman-teman, isi volume 9 apa, gue mau kasih review keseluruhan untuk semua volume komik E-Rest, ya, Atau bahasa Jepangnya Bogotaki Gainai Machi, dan gue sangat suka komik ini, karena bener-bener apa ya, komik ini cucek dibeli baca untuk teman-teman yang susia kayak gue, Jadi, teman-teman yang berpikiran skeptis, berpikiran apa ya, wah, kayaknya bakal begini begitu, jadi ada sisi detektifnya, ada sisi kriminalitasnya, terus juga ada humor, dan ending yang tidak terkira, jadi plot twist, ya, Jadi, setiap volumenya itu dibuat khusus sedemikian rupa, dirancang story-nya dengan sebaik mungkin, orang Jepang itu paling jago bikin cerita kayak ginian, guys, Karena sampai diangkat ke serial anime, dan juga, apa, diadaptasi menjadi live action, live actionnya ada, kalau nggak salah, dua, dua macem live action, Dan, buat yang udah pernah baca, teman-teman yang nonton ini, atau nonton live actionnya, boleh cerita atau sharing pendapat kalian di kolom komentar bawah, Jadi, cerita diawali sama si Fuji Numa Satoru, dimana dia itu merasa putus asa, karena dia tidak bisa menjadi seorang mangaka atau komikus, Lalu, dia memilih part-time, kerja part-time menjadi kurir pengantar makanan pizza, di oasis pizza sama si Airi, Lalu, diceritakan, dia itu memiliki kekuatan itu revival, ya, orang Jepang itu sebutnya reviver, Reviver, ya, jadi, kejadiannya berulang-ulang, jadi, kalau kalian berjalan di sebuah tempat, kok ini kayaknya saya udah berjalan, Berarti, isi pikiran kalian itu ingin mengatakan kepada diri kalian itu, kalau ada sesuatu yang tidak benar, dan harus kita selesaikan, Seperti itu, jadi, ada kejadian yang diulang-ulang, dan dicari, mana yang janggal, nah, disitu, dan awalnya, gue berpikir, Komik ini adalah komik tentang super power, dimana si Fuji Numa Satoru itu akan menyelesaikan beberapa kasus atau kriminalitas, Dengan kekuatan revival, ternyata tidak, jadi, kekuatan ini sebenarnya cuma sebagai formula di awal aja, Jadi, di saat dia merasa terdesak, dimana si ibunya Fuji Numa ini, Apa, menjadi korban, apa ya, korban, ya, kriminalitas, oleh tersangka, Lalu, dia memaksakan dirinya untuk melakukan revival sejauh mungkin, Lalu, saking jauhnya, dia kembali waktu flashback di tahun 80-an, dimana dia masih diduduk di bangku sekolah SD, Nah, disitu diceritakan lebih dalam lagi, Oh, jadi, tubuh kalian itu anak SD, tapi pikiran kalian itu pikiran sudah 25 tahun ke atas, Jadi, dia menyelesaikan apa yang dulu sudah terlewati, Jadi, ada korban pembunuhan, yaitu si, namanya si Hinazuki Kayo, ya, ya, Kayo, Oke, jadi, dia, apa, diceritakan lagi, lebih dalam, tentang di sekolahnya, Dan, bagaimana dia bisa menyelamatkan teman-temannya yang menjadi korban kriminalitas anak di Bomur, Lalu, tanpa diduga-duga, gurunya sendirilah, atau wali kelas sendiri yang menjadi tersangka, Lalu, dia, koma, ya kan, dia, diculik sama si tersangkanya itu, si gurunya itu, Sih, gue lupa namanya, si gurunya itu, dan dia koma selama, berapa tahun ya, 15 tahun ya, kalau nggak salah ya, Btw, gue ini baru flashback aja sedikit gitu loh, terus, jadi setelah dia flashback, Semuanya sudah berjalan, sudah banyak yang berbeda jauh, dan saat dia sudah terbangun dari koma, Teman-temannya sudah pada bekerja, ada yang sudah menikah, dan ada plot piece yang menyedihkan, Dimana, si ini, si Kayo, Inalizuki Kayo, yang dia juga dulu sukai ya, hampir sebagai pacaran, Tapi sudah menikah, dengan temannya sendiri, lalu setelah Fujino Masatoru sudah kembali pulih, Tubuhnya, dan juga pikirannya, dia dibantu pelan-pelan oleh ibunya yang sudah setia merawatnya dia, Sampai belasan tahun, memandikan dan merawatnya selama dia di rumah sakit selama koma, Apa ingatannya pun, semakin lama semakin pulih, dan dia ingat dengan kejadian X, Dimana dia menjadi korban dari tersangka gurunya itu, Dan, teman-teman pun membantu si Fujino Masatoru, untuk menjebloskan tersangkanya yang ternyata adalah wali kelas mereka, Dan, di endingnya, ada pertempuran sengit antara si Fujino Masatoru sama gurunya, Lalu, ternyata ya, gurunya tertangkap, lalu, dan itu kan di volume 8, Ternyata di volume 9 itu diceritakan tentang semua event, kejadian, Yang sudah berlalu selama si Fujino Masatoru itu terjatuh koma, Jadi, macam-macam ending, dari ending Fujino Masatoru, Ending dari si Hinazuki Kayo, Lalu, ending, ending, maksudnya, story dari si Kayo-nya, Waktu si Satoru koma, si Kayo-nya itu bergiji, ingin menjadi seorang detektif ya, Seperti ayahnya, Dan ini, komik ini bener-bener sangat ngefills buat gue, Selain cerita yang sangat kompleks, Orang Jepang sangat pintar untuk, Apa ya, sangat jago gitu, Membuat cerita yang sedemikian kompleks, Dibuat dari volume awal sampai akhir, Sampai kita terhanyut sama ceritanya, Dan, di endingnya, Wow, Sangat, apa ya, tidak terduga-duga, Dan endingnya pun akhirnya happy ending, Jadi, Di sini diceritakan, Setelah semuanya sudah terungkap, Dan semua sudah kembali, Seperti, apa ya, damai gitu, apa, Fujinama Satoru-nya, Jadi, Sebetulnya itu, Si Fujinama Satoru kan, Punya dua kehidupan, Dimana kehidupan di volume awal itu kan, Dia sudah dewasa, Terus tiba-tiba dia, Gak sengaja revival terlalu jauh, Sampai dia, Jadi, Jadi, Ada Fujinama, Apa, Satoru Fujinama yang sama, Tapi, Dua timeline kehidupan yang berbeda, Jadi, Seperti, Apa ya, Time travel, Jadi kan, Kehidupan dia, Di umurnya di 20 tahun, Itu kan, Punya kenalan atau kerabat yang berbeda, Kehidupan dia, Yang di anak SD pun, Punya kerabat, Dan pengalaman hidup yang berbeda, Dan itu, Semuanya menjadi satu, Jadi, Di endingnya itu, Sangat apa ya, Sangat ngefills gitu, Sangat, Wah, Bagaimana jika, Endingnya seperti ini, Seperti itu gitu guys, Jadi, Cocok banget guys, Buat teman-teman yang, Bersuka berpikiran, Apa ya, Buat komik yang, Bukan detektif, Tapi, Apa ya, Kayak sesuatu hal itu, Ada maksudnya, Ada sebabnya gitu guys, Cocok banget guys, Nah, Disini, Si, Itu akhirnya jadi, Mangaka, Jadi komikus, Si, Fuji, Si Satoru, Mana ya, Pokoknya adalah, Gue lupa hal yang berapa, Dia lagi keluar, Oh, Disini nih, Di volume 8, Setelah semua yang sudah, Baris dia, Kan jadi sensei, Jadi, Komikus lagi, Melanjutkan serialnya, Yang dulu dia, Gak jadi gitu, Tuh kan, Terus dia berpergian, Keluar, Mencari udara, Terus, Tanpa disadari, Kerabat, Yang ada di kehidupan, Flashbacknya, Revivalnya itu, Si Airi ketemu ya, Padahal di story ini kan, Mereka tidak saling kenal, Walaupun si Satoru, Ingat, Dia pernah satu, Tim, Kerja di, Oasis Pizza itu, Apa boleh, Ikut berterdiri disini, Nah, Lalu nih, Ending seperti ini, Selanjutkan lagi, Di yang, Volume 9, Setelah menjelaskan, Sisi dari teman-teman itu, Nah, Nah, Ini dia, Pokoknya, Yang di halaman belakang itu, Itu ternyata si, Airi nih guys, Tuh, Karena dia kan, Dia suka begini kan, Waktu yang, Kejadian balon itu loh, Yang pertama kali si, Eh, Bukan pertama kali si, Puji nomor satu, Itu melakukan revival, Nah, Udah gitu, Dia berlari lagi, Cerak, Cerak, Cerak kan, Turun salju, Tap, Tap, Masa salju yang turun sederat ini, Cerang banget kan, Hosh, Hosh, Apa boleh, Aku ikut, Berteru disini, Tamat, End, Udah deh, Kesarian yang tidak biasa, Jadi ini bener-bener, Komik yang sangat bagus, Buat teman-teman, Untuk baca dan koleksi, Tidak perlu buru-buru, Untuk membacanya, Perlahan-lahan, Setelah kalian beli, Kesembilan bukunya, Dibaca dari, Volume satu pun, Itu gak akan bosen, Ya, Tapi buat teman-teman yang, Gak suka, Komik kayak gini, Ya, Pasti gak suka, Yang sukanya komik, Sonen, Terus, Action, 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 Battle, 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 Ya, Baca komik yang banyak, Kata-katanya, Seperti ini, Mungkin terasa bosan, Ya, Itu semua, Pilihan buat teman-teman, So, Itu aja review, Saya tentang komik, Boku Dake Gai Naimachi, Atau, Ini, Erase, Sembilan buku, Tamat, Diterbitkan oleh level komik, Terima kasih level komik, Sudah memberikan komik-komik bagus, Seperti ini, Gue gak nyangka, Gue bisa, Menyampaikan juga, Untuk teman-teman, Seperti apa ceritanya, Terima kasih buat sudah nonton, Dari awal sampai akhir video, Sorry kalau agak lama, Semoga teman-teman terhibur, Jangan lupa klik like, Comment, Kalau teman-teman udah pernah beli, Baca, Atau udah pernah nonton ini nih, Atau udah pernah nonton live actionnya, Seperti apa tanggapan, Atau, Pandangan dari teman-teman, Boleh banget cerita, Sama gue di kolom komentar bawah, Nanti pasti akan gue balas, Dan jangan lupa untuk share, Kalau teman-teman kalian yang juga suka komik, Dan jangan lupa untuk klik subscribe, Dan nyalakan notifikasi, Si belnya, Biar ke teman-teman gak ketinggalan, Kalau gue udah upload video, Review komik terbaru, Oke guys, Sampai ketemu di video review, Komik lainnya, Thanks for watching, Bye bye, Thank you, Bye bye,